Berbagai tahapan ibadah haji telah dilalui oleh jemaah dari berbagai negara. Dimulai dari wukuf di badang Arafah pada minggu lalu, di Arafah tenda jemaah sempat terkena angin kencang disertai hujan. Di sana jemaah mendengarkan kotbah wukuf, berdiam diri, merenung dan berdoa dari siang hari hingga terbenamnya matahari. Selain badai, tantangan terberat di Arafah adalah suhu ekstrim yang mencapai 45 derajat celcius. Di tengah tenaga yang mulai terkuras, jemaah langsung bergerak ke Muzdalifah. Di tahapan kedua ini, jemaah bermalam sambil mengumpulkan 49 batu krekiah untuk melontar jumroh untuk bermalam. Setelah bermalam di Muzdalifah, jemaah melanjutkan perjalanan untuk ke tenda yang ada di Mina. Di Mina, jemaah beristirahat sambil menunggu giliran untuk melempar jumroh. Faso dimana merupakan puncak masa krusial pelaksanaan ibadah haji. Karena di titik ini, jemaah sebagian besar kelelahan setelah menjalani berbagai tahapan yang dijalani sebelumnya. Selain itu, jarak dari tenda ke Jamarot yang mencapai 3-4 km membuat banyak jemaah yang kehabisan energi. Seperti yang sempat viral di media sosial. Jemaah asal Indonesia yang hampir pingsan karena kelelahan dibantu oleh jemaah asal Syria. Jemaah yang sudah tua itu digendong untuk mencapai Jamarot. Hal ini menunjukkan keakraban dan persatuan antar sesama umat muslim. Bagi jemaah yang melaksanakan nafar awal, hanya 3 hari melempar jumroh. Sedangkan yang mengambil nafar sani, mereka melempar selama 4 hari. Hari Jumat kemarin merupakan hari terakhir jemaah yang mengambil nafar sani berada di Mina. Selanjutnya, mereka bergerak ke Mekah. Setelah menjalani berbagai tahapan wajib haji ini, berangsur-angsur jemaah dari berbagai negara akan meninggalkan Mekah untuk kembali ke negara asalnya masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.